Ada pun perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok dibandingkan bulan lalu sebagai berikut. Harga beras terpantau stabil berada di kisaran 10.400 untuk medium dan 12.400 untuk premium. Kebutuhan beras nasional tahun ini mencapai 30 juta ton, sementara produksi di dalam negeri tahun 2022 diperkirakan mencapai 31 juta ton. Cabai dan bawang merah terpantau meningkat harganya akibat curah hujan yang tinggi. Curah hujan membuat tanaman cabai gagal berbuah dan panen tertunda, bahkan menurunkan produktivitas bawang merah hingga 50 persen. Namun diperkirakan pada saat puasa di bulan Ramadan pasokan telah kembali optimal, bahkan cenderung oversupply sentra produksi cabai seperti Kediri, Belitar, Tuban, Magelang, Banyuwangi, Sito Bondo, dan Malang siap panen serempak mulai akhir Maret dan awal April dengan produksi sehingga 60 ton perharinya di setiap daerah. Sedangkan setra bawang merah seperti Brebes, Nganjuk, Probolinggo, Solo, dan Bima sudah mulai masa tanam Februari sehingga pada bulan Ramadan telah memasuki panen. Untuk pasokan daging ayam dan telur ayam tersedia cukup, bahkan diproduksikan surplus pada bulan Ramadan. Dan Bapak dan Ibu, saya baru meninjau pasar Senin tadi pagi yang dikeluhkan oleh pedagang tadi pagi adalah harga telur sebenarnya sudah turun lagi dari Rp24.000-Rp25.000, sempat mencapai Rp28.000, tadi pagi sudah Rp23.000 lagi. Artinya harga di plant gate itu mungkin sudah di bawah Rp19.000 atau keekonomian daripada harga telur itu sendiri. Khusus untuk daging sapi, selain mengoptimalkan pencerapan sapi lokal, kami juga telah meminta Bulog untuk segera merealisasikan alokasi impor daging kerbau beku dari India sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret ini. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, Serius, Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.